Podiumnya disana mas? Mas, podiumnya disana. Oh, enggak ada. Kita tanya lah ya. Kan tadi maksudnya mas Gibran di podium tiba-tiba kesini, bawa apa nih mas? Harusnya disana mas. Iya. Ini saya bawa sesuatu. Oke. Sebuah gagasan yang konkret. Bukan sebuah teori atau retorika. Bukan sebuah teori atau retorika. Ini saya mau mengenalkan program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Mas Gibran luar biasa ya. Beliau ini enggak banyak bicara tapi langsung kerja. Iya. Dan akan bagikan makan gratis dan susu. Betul sekali. Tapi mungkin mas Gibran enggak tahu. Kenapa? Kalau minum susu itu katanya enggak boleh sama ikan nila mas. Kenapa emang? Kenapa itu? Karena katanya gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Rusak susu sebelah. Mana ada rusak susu sebelah? Rusak susu sebelah enggak? Nah itu maksudnya. Susu siapa yang sebelah rusak? Iya. Apa benar itu mas Gibran? Apa benar yang dikatakan Sula itu? Itu kan istilah, Drek. Lucu ya? Itu pepatah. Oh iya 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 iya. Mas Gibran, ini sekarang kan banyak kita mendengar nih. Ada segelintir orang yang menyinyirin program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira respon Mas Gibran untuk menjawab nyinyiran-nyinyiran itu bagaimana mas? Nah bagaimana? Ya ini memang banyak yang nyinyir ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Jadi ke depan, untuk menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Anak-anak yang sehat, pintar. Itu kuncinya. Tapi ngomong-ngomong ini makanannya, boleh dicoba Mas? Boleh, boleh, boleh. Ayo Mas, kita coba ya. Ayo, ayo, ayo. Saya dari Jumat belum makan. Lama banget loh. Iya, maklum re. Eh ada plastiknya. Ada plastiknya. Buka dulu. Makanya lu harus dukung Pak Prabowo biar lu sekolah tinggi. Makasih Mas Gibran. Ada plastik dikenyot. Gue udah gak tahan. Abis ngeliat susu sepengennya ngenyot aja gitu. Serumput. Waduh, enak banget, Le. Enak banget, Mas. Tapi ikan nilanya mana? Gak ada kan? Itu kan pepatah. Oh iya. Coba, makan dulu. Boleh coba, Mas? Bukain dong. Wah, ini calon wapres. Dulu-duulu lagi. Maaf, saya kan tahu orangnya enak gitu loh. Lu yang bukain dong. Nah, dikit aja. Udah gak apa-apa, Mas. Mas, gak apa-apa, Mas. Lu jangan dikuk sama nasinya. Nah, dikit aja ini. Ini kan buat makan siang. Ini dagingnya berasa empuk. Pokoknya jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Saya taruh ya, Mas. Enak. Ini enak. Udah enak, gratis lagi. Luar biasa kan. Oke, Sul, kita lanjut lagi. Dan ini bakal dikratisin ya? Gratis, Bapak, Ibu. Jadi, kita harap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang kelaparan. Yang di Jakarta, yang di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semuanya mendapatkan hak yang sama. Gisi yang sama. Tuh, dengerin, Le. Makanya jangan pada nyinyir. Iya, tapi ini saya mau nanya nih. Ada yang bilang, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini hanya joget-joget aja. Gak ada gagasannya. Nah, gimana tuh, Mas? Gimana? Kalau saya, Mas, senang joget. Iya. Tet. Tet, 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 tet. Bahagia, happy. Bahagia, bikin sehat, happy. Happy? Benar. Enggak, emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Sekarang saya tanya ya. Boleh tidak masyarakat hidup gembira? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh. Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Boleh. Boleh. Benar juga. Iya. Enggak ada salahnya joget. Emang joget, kenapa? Tetangga saya asam urat joget sembuh, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Ini hebat ini. Iya. Kenapa gak boleh? Benar, benar. Itu tandanya orang yang happy, yang joget itu orang yang gembira. Benar. Yang artinya mau gembira dengan rakyatnya. Betul, Le. Kita ini harus maju. Apalagi ke depan tantangan Indonesia itu kan gak mudah. Karena kalau kita stress, kita susah berpikir dan menghadapi tantangan. Betul gak mas? Iya, betul. Jadi ke depan memang tantangannya tidak mudah. Tapi kesempatannya makin terbuka. Terutama untuk anak-anak muda. Makanya ke depan akan kita fokuskan ke yang namanya hilirisasi digital. Ini untuk menjawab tantangan zaman. Kita siapkan anak-anak SMK yang ahli Artificial Intelligence. Kita siapkan jago-jago Big Data Analytics. Kita siapkan ahli-ahli blockchain. Kita siapkan ahli-ahli cyber security. Kita siapkan ahli-ahli crypto. Kita siapkan juga ahli-ahli yang bidang di bidang bioteknologi dan sebagainya. Kita juga pengen santri-santri yang pintar perbankan syariah. Santri-santri yang pintar digital marketing. Kita siapkan future talents dengan future skills. Kita harus siapkan semua itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat mas Gibran. Iya. Dre. Iya. Ini kita kan biasanya mas Gibran itu irit ngomong ya. Tumben sekarang panjang. Ngomongnya banyak gitu maksudnya. Pasti karena minum susu le. Susunya pas. Iya. Tapi gak disampurni lah. Oh iya bener. Maaf ya mas Gibran. Memang susu itu menyehatkan. Pasti. Saya suka banget sama susu mas. Lo bener kan? Iya bener. Kalau gak minum susu kita gak sehat. Gak sehat betul. Ada yang mau disampaikan lagi mas? Kan ada istilah. Di dalam susu yang kuat terhadap jiwa yang sehat. Tiba-tiba alik loh. Salah ya? Salah loh. Itu main sana on kompor di sana. Lu main disana gue disono. Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu buat mas Gibran. Oke oke. Biar kita aja mas. Biar kita aja mas. Biar saya aja. Mas yang dorong. Mas duduk aja disana. Iya ya mas. Biar ini saya. Lebih enak aja disana. Kita aja mas. Masa mas Gibran yang dorong. Boleh tepuk tangan lagi yang meriah buat mas Gibran. Keren banget tadi mas Gibran Andre ya. Mantap. Visi misinya itu membangun bangsa jelas dan terukur. Betul. Dan kita sampai di saat yang ditunggu-tunggu. Saya Filih Reabela. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV independen. Terpercaya. Terima kasih telah menonton.